Ketegasan Miranti yang pertama di episode 99 Di episode 99, Erika membuat jebakan tepung di atas pintu untuk mengerjai air Nabi Tarni bilang kepada Bunda Lisa atau Miranti bahwa Erika sudah mengerjai amarah Langsung deh si Miranti ini bilang Ternyata kamu belum berubah Kalau kamu masih ngerjain amarah lagi Terpaksa Bunda akan balikin kamu ke rumahnya Pak Herdi dan Wahida Langsung deh si Erika ini langsung diem Yang kedua di episode 102 Jadi si Erika ini mau diantar ke sekolah sama si Miranti Tapi Erika bilang kalau pasti Bunda mau ketemu amarah ya Memangnya kenapa kalau Bunda mau ketemu amarah? Amarah kan anak Bunda, begitu kata Miranti Erika bilang gak masalah sih Bunda Cuman kan Pak Parjo sudah digaji sama Bunda Masa Pak Parjo gak ngapa-ngapain? Kasian Bunda dong Disini Miranti sudah mulai kesal Terserah Bunda Terserah Bunda, Pak Parjo mau kerja digaji atau tidak Itu bukan urusannya kamu Erika Itu urusan Bunda Langsung deh Erika bilang Nah ketemu lagi sama ketegasan Miranti itu di episode 104 Waktu amarah hilang Miranti kan kesal ya Si Erika ini gak bilang kalau dia itu liat amarah Jadi Miranti ini masih marah sebenarnya sama Erika Begitu dia pingsan terus bangun Si Erika ini langsung megangin tangannya Dia bilang dia cuman gak ingin Bunda itu sakit Karena mikirin amarah Apalagi kalau sampai Bunda kenapa-napa Aku bakal lebih benci lagi sama amarah Begitu katanya si Erika Nah Miranti bukannya simpati Tapi dia langsung menatap sinis Erika Dan menepis sama Miranti Aduh Gimana rasanya ya kalau kayak gitu Pasti bakalan sedih banget tuh jadi Erika Karena udah diabaikan sama Miranti Tapi ya itu salah Erika sendiri sih sebenarnya Dan namanya juga sinetron ya Kalau kita nemuin anak kayak Erika Terima kasih yang udah setia untuk menonton video ini sampai habis Kita ketemu di video selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar buat video-video yang mau mimin review ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.